Itu satu kemayoran penuh, bayangin. Sudah gitu kita dinaikkan ke mobil, diarak-arak, di bawah itu keliling Jakarta, bayangin. Sampai kita semua terharu keluar dari mata. Setelah saya bersihin semua, saya kalahkan semua, baru mereka ribut. Memberi saya julukan yang disebut Giant Killer itu. Saya bilang, oke Eddie, are you going to kill me or I'm going to kill you? Selamanya kalau itu, eh, lihat nih, anak-anak kata. Makanya tahu tempe, tapi bisa ngalahkan mereka-mereka yang mah hanya roti sama keju. Ini kemana? Bialanya pada kemana, nggak tahu. Ngumpulin-ngumpulin banyak, lah dulu pialanya nggak bagus-bagus, dari bangkatin. Tapi itu hanya satu lambang bahwa ini yang saya telah hasilkan. Itu kebetulan habis perang kan, perang keperdekaan. Mengungsi ke kanan-kiri, sampai kami kembali lagi ke Bandung. Di Bandung pun udah pindah-pindah, dari sini ke sini, ke sini. Di sini, ayah saya bisa mendapatkan satu rumah tua sekali, yang tidak ada penghuninya, masuk ke situ di mana halamannya luas. Di jalan New Strat namanya dulu, kalau sekarang namanya Jalan Kesatrian. Wah, ini orang tua saya jadi ngumpul sama temen-temennya, kenapa nggak bikin lapangan bulu tangkis? Saya sih nggak tertarik, jadi bikin persis di halaman rumah. Kalau saya mau main, nunggu sampai nanti malam pakai lampu petroma. Mainnya juga karena nggak punya rakyat, pakai kelom namanya pakai bakyak kalau bahasa Sunda. Nah, itu awal-awalnya. Nah, setelah saya main pakai kelom, banyak yang melihat. Loh, kok ini anak katanya rada aneh lah. Nah, dengan kelom saja bisa begitu, katanya, bagaimana? Nah, dari situ, dari rumah, kan di sana tuh ada klub-klub bulu tangkis, kayak sekarang di sini ada klub Jawa Rum, di sana ada yang namanya klub Blue White. Mereka juga dengar, wah ada ini. Terus ada yang namanya Li Cukong, dia bilang, kamu ikut saja ke klub saya, katanya. Nggak bayar saya. Cuma jadi saya di Bandung salah satu yang terkuat. Boleh dikatakan, yang paling kuat lah. Karena itu dari Jawa Barat diambil, kan. Nah, terus PBS ngambil juga dari daerah-daerah lain. Seperti yang saya bilang, ini jasanya Sudara Edi Yusuf. Edi Yusuf mendesek. Kita harus ikut Thomas Cup. Ketika itu ketuanya, ketua PBS itu adalah Pak Sudirman. Masih ada di Amerika. Bagaimana sampai di-approve? Ya, boleh ikut. Biayanya dari mana? Dulu kan kita miskin. Miskin nggak ada uangnya. Tapi akhirnya ada lah. Ini orangnya nih, istilahnya pemain-pemainnya. Raden Yusuf, ayahnya Edi Yusuf, Lipo Jan, Nyoki B, ini non-playing captain, Ramli Likin, Tan King Guan, Edi Yusuf, saya, dan Ferry Son of You. Kita kompak. Karena kita kompaknya itu kekuatannya luar biasa. Saya ceking kayak begini. Ini semuanya seneng coba. Bayangin dah. Tuh, bangga nggak pake Garuda di sini. Kawasnya, kawas oblong 777. Hidup Indonesia. Belakangnya Ferry. Ini saya yang diangkat ini. Ini pojan yang ngangkat saya. Itu satu kemayoran penuh. Penuh. Bayangin dah. Sudah gitu kita dinaikkan ke mobil di arak-arak. Di bawah itu keliling Jakarta. Bayangin. Sampai kita semua terharu keluar air mata. Ya, buat kami-kami sebagai pemain itu satu keberhasilannya. Jadi, orang Indonesia itu tidak lebih bodoh dalam bermain bulu tangkis dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Di situ juga kita bisa buktikan bahwa karena kita bersama, itu merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Yang di luar nalar ahli-ahli bulu tangkis lah. Indonesia bisa muncul sebagai itu. Mereka, apa namanya, persnya juga. Ah, itu mah. Ya, udahlah katanya Malaya tetap akan menang lah. Kan ada Edi Cung. Dia bilang Taniho kan masih anak bawang, pasti akan dilahap lah. Edinya juga sudah istilahnya susumbar di koran itu. Dia bilang, I'll kill Juhok on the court. Saya ketawa-ketawa aja. Makanya waktu saya main sama Edi, sengaja udah game kedua, udah mendekati, dia udah sempoyongan, gak bisa. Saya bilang, oke Edi, are you going to kill me or I'm going to kill you? Sengaja di depannya cukup, saya gak mau kebuk. Celota, ditaruh aja supaya lari lagi. Sampai dia sempoyongan, gak bisa jalan. Wah, disorakin sama penonton dia. Saya pukul dia dua game. Saya sih dianggapnya anak bawang. Setelah saya bersihin semua, saya kalahkan semua, baru mereka ribut. Memberi saya julukan yang disebut giant killer itu. Begini saya bilang, ini kediri saya sendiri dulu. Saya bilang, aku bisa lari sekian puluh kilo. Aku bisa main tali sekian lama dengan kecepatan ini. Aku bisa ini, ini. Beranilah lawan. Jadi mempunyai satu, apa namanya, keyakinan. Bung Karno selamanya memberi satu mejangannya yang sangat inspiratif. Eh, selamanya kalau itu, eh, gitu. Lihat nih, anak-anak katanya. Makanya tahu tempe, tapi bisa ngalahkan mereka-mereka yang mahanya roti sama keju. Wah, tepuk semuanya. Saya masih ingat benar. Beliau itu, memberi dorongan lah. Gak ada dulu ngiming-ngiming. Eh, aku kasih bonus nih. Gak ada. Tapi, memberikan satu semangat yang menyentuh sampai di dalam hati. Itu yang luar biasa. Jadi istilahnya, saya istilahnya umur, anak umur 20, bagaimana sih, orang kampung. Bisa tersentuh istilahnya. Ah, saya main sampai mati di lapangan juga. Saya maut. Jadi, rasa kecintaan terhadap negara itu begitu tebal. Saya hanya orang miskin, tapi saya merasakan satu sense of nationalismnya itu luar biasa. Nah, ini kan menyentuh kan, lagu kebangsaan, tapi sayang di atasnya gak ada merah putihnya. Ini kan yang saya bilang, aduh sayang dah. Nah, itu kan sangat membanggakan istilahnya. Kalau istilah pecinta bulu tangkis, Thomas Kapp kembali ketanya ke pangkuan Ibu Pertiwi. Walaupun sudah hilang 19 tahun, hampir dua dekade, sekarang balik lagi. Nah, itu saya merasa bangga, aduh saya bilang, ya, saya udah tua, ya, ada penerusnya. Ya, 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 ya. Terima kasih. Terima kasih.